assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan dokumen Ibrahimi oke teman-teman kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat foto atau mengedit sebuah foto dengan efek build feather atau perpaduan foto dengan bulu burung seperti yang sudah teman-teman lihat foto di depan video ini sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman subscribe like and share supaya mendukung channel ini menjadikan channel ini berkembang dan bermanfaat bagi orang lain Oke sebelum ke tutorialnya ya Pertama-tama teman-teman mempunyai harus mempunyai bahannya dulu bahannya bisa teman-teman download secara gratis ya sudah saya siapkan di link deskripsi Oke pertama teman-teman kita pilih icon plus ya di sini ada icon plus kita nanti pilih lalu teman-teman pilih gambar ya lalu kita buat yang baru saya memilih ukuran 1280 ya kita pilih tanda panah pojo atas Oke Oke kita akan masukkan sebuah foto ya bulu burungnya kanan bisa download di link link deskripsi ya Oke seperti ini kita centang ya Oke kita atur ukurannya saya akan perbesar saya akan tatu tengah seperti ini Oke selanjutnya nonton-nonton pilih tanda panah pojo ya lalu pilih edit gambar Oke kita akan masukkan sebuah foto tambahkan ya kita akan masukkan sebuah foto Oke tambahkan kita perbesar ya kita turunkan opasitasnya saya akan paskan di tengah seperti ini Oke kita tinggikan Oke selanjutnya teman-teman kita akan ubah efeknya ya kita pilih efek lalu kita pilih efek hitam putih kontras tinggi ya lalu kita pilih centangnya Oke selanjutnya kita akan padukan atau kita blend ya kalau bahasa Inggrisnya kita pilih padukan lalu kita pilih lapisannya pilih lapisan kalau sudah setelah teman-teman langsung ke centang Oke hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman selanjutnya nonton supaya memberikan efek yang bagus tanongan pilih efek lagi ya kita cari efeknya kita cari efek kalau kita pilih hdr ya supaya lebih warnanya lebih menyatu ya lalu kita pilih centang kalau kita pilih efek lagi lalu kita pilih efek lomo ya mana Oke efek lomo kita tinggikan filmnya mungkin seperti ini oke kalau sudah selesai teman-teman langsung centang akhirnya fotonya sudah selesai dengan efek birfeather ya terpaduan antara foto dengan bulu burung ya seperti itu tonton kalau sudah selesai tonon bisa langsung simpan di galeri teman-teman dan nonon bisa langsung upload di Facebook maupun Instagram semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman jika tutorial ini merasa bermanfaat bagi teman-teman teman-teman harap untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share ya mungkin itu tutorial kali ini semoga bermanfaat saya dokumen ibrahimi saya hari saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati